Intro Kali ini kita akan berbicara soal mahar Mahar adalah harta pemberian suami kepada istri Ada yang disebutkan di dalam akad atau tidak disebutkan di dalam akad Mahar itu merupakan kewajiban Dalam Al-Quran dikatakan Berikanlah kepada perempuan sebagai pemberian Besaran mahar itu disesuaikan dengan kemampuan seorang suami Ketika melamar seorang calon istrinya Bisa saja mahar itu disamakan dengan saudara-saudaranya Perempuan yang dinikahi Misalnya kakaknya menikah dulu dengan maharnya 10 gram emas 100 gram emas ada yang 5 gram Itu sesuai dengan Nah itu namanya itu namanya mahar misil Mahal yang diumpamakan dengan saudaranya yang lain Pada prinsipnya pemberian itu merupakan kewajiban Bagaimana ayat yang tadi saya sampaikan Ada macam-macam orang memberikan mahar itu Ada bentuknya uang Ada bentuknya emas Ada juga bentuknya perhiasan Ditambah perangkat ayat sholat Ada Al-Quran Ada sajadah Ada lain-lain Dan mahar itu harus berupa Benda harta yang bisa ternilai Di kita Indonesia ini Pada umumnya mahar itu tidak berat Buktinya apa? Buktinya semua mampu nikah Banyakan calon istri tidak memberatkan kepada suaminya Soal mahar Tapi perlu diketahui bahwa mahar itu sebuah penghargaan Merupakan keharusan yang harus diberikan doami kepada istrinya Tidak seorang istri tidak juga memberat-meratkan kepada maharnya Kepada suami Karena itu ada Iltamis walau khotaman min hadidin Berikanlah mahar itu Walaupun berupa cincin dari besi Walaupun cincin dari besi harus diberikan sebagai penghargaan Itu maknanya tidak memberatkan mahar Tetapi mahar itu merupakan keharusan Karena itu hargailah istri Salam istrimu dengan mahar yang pantas Karena itu Rasulullah SAW bersabda An nikahu sunnati Faman rohi bahan sunnati Falai saminni Dan kulturnya tidak mahal Beda dengan di Arab Saudi misalnya Itu maharnya mahal Karena itu banyak pemuda yang sudah Pemuda yang sudah lebih umurnya Lebih tidak nikah-nikah Atau banyak perawan tua yang tidak nikah-nikah Karena apa? Karena budaya maharnya tinggi Jadi budaya mahar yang sederhana Yang di Indonesia Itu lebih bisa mendorong kaum muslimin Untuk mampu menikah Tetap sekali lagi Tidak menghenteng-hentengkan mahar Seperti mahar dengan barang yang kurang Apalah misalnya disebutkan sendal jepit itu Walaupun sah Tapi ya itu Kurang memberi penghargaan Berikanlah penghargaan Kepada istrimu Wahadun Nisa Sauduqa dihinna Namanya mahar itu Sesuatu harta yang Bisa memberikan kegembiraan Buat istri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih